Intro Apa kabar saudara-saudara dari semuanya? Selamat datang dan selamat menyaksikan berita minggu ini. Mempromosikan program pelaporan mandiri bagi WNA yang telah tinggal melebihi masa izin tinggal di Taiwan. Mulai 1 Februari hingga 30 Juni tahun ini, Departemen Imigrasi akan mempromosikan program penyerahan diri mandiri bagi WNA yang overstay. Bagi yang menyerahkan diri akan diberikan keringanan hukuman seperti bebas dari penahanan dan membayar denda minimal sebesar 2000 NT, dan terbebas dari masa cekal untuk berkunjung kembali ke Taiwan. Departemen Imigrasi telah menyiapkan jalur konsultasi gratis yang menyediakan layanan multibahasa. Festival Lentera Taiwan 2023, kota Taipei dimelihahkan oleh lentera. Setelah selang waktu 23 tahun, Festival Lentera Taiwan kembali ke Taipei sebagai tuan rumahnya. Tema tahun ini adalah Sumber Cahaya Taipei. Terdapat 4 area pameran utama dan 12 distrik administrasif, kota Taipei akan dimasukkan ke dalam area pameran Festival Lampion. Ini merupakan festival Lentera Taiwan dengan area terbesar dengan luas 168 hektare, memamerkan lebih dari 300 karya Lampion. Terdapat sebanyak 53 konser dan kegiatan serta penampilan lainnya. Dari tanggal 5 Februari hingga 19 Februari, kota Taipei sangat dimelihahkan dengan festival Lampion. Lebih dari 500 pengisi acara turun ke jalan dalam pembukaan acara. 12 area festival dibuat bersama dari rakyat setempat, perusahaan, dan kelompok sekolah untuk menampilkan karakteristik budaya dari setiap distrik di kota Taipei. Terletak di area pameran asli, taman budaya, dan kreativitas songsan. 200 imigran baru berpartisipasi dalam menciptakan 8 area khusus imigran baru. Seniman Jepang juga berpartisipasi dalam karya ini. Serta seniman imigran asal Filipina dengan karya yang bernama River of Memory. Seorang seniman asal Perancis beserta suaminya menggunakan koper untuk membuat karya. ATM Chongho Post telah menambahkan layanan multibahasa. Chongho Post memiliki 3.190 ATM di seluruh Taiwan. Menambahkan 4 bahasa baru termasuk Jepang, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Serta menyediakan fungsi-fungsi umum mesin ATM dan mendukung layanan multibahasa. Layanan mesin ATM Post menyediakan layanan bahasa Mandarin, Inggris, Jepang, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Dan membantu lebih dari 80 persen warga asing di Taiwan. Departemen Imigrasi mempromosikan program penyerahan diri secara mandiri di Taipei Main Station. Departemen Imigrasi secara khusus mengadakan konferensi pres di Taipei Main Station pada tanggal 5 Februari. Di aula lantai pertama Taipei Main Station juga terdapat beberapa kios makanan dari Filipina, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Setiap kios menyediakan 5 macam semilan tradisional. Total terdapat 1.600 jajanan diberikan kepada pengunjung secara gratis. Pihak imigrasi juga mengutus beberapa petugas yang menguasai bahasa Inggris, Thailand, Indonesia, dan Vietnam secara bergiliran mengsosialisasikan kebiakan ini kepada masyarakat dalam berbagai bahasa. Acara ini juga mengundang band Indonesia dan rapper terkenal generasi kedua imigran baru asal Vietnam untuk meramaikan acara ini. Boneka cosplay petugas imigrasi menarik perhatian pengunjung. Banyak imigran baru yang mengenakan pakaian tradisional dalam menghadiri acara ini serta berfoto dan mengunggahnya ke media sosial kemudian akan mendapatkan hadiah. Imigran baru yang hadir juga ikut mempromosikan program ini melalui siaran langsung. Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri meminta warga asing yang tinggal melebihi masa izin tinggal di Taiwan untuk melakukan penyerahan diri. Terima kasih telah menonton!